Itu cuma perasaan lu aja Kalo gua liat lu serem kok Mau kayak mana lagi emang Gua cuma pengen denger pendapat lu aja Kali aja lu punya saran gimana gitu Udah serem begitu muka lu Gak perlu dipucat-pucatin lagi Lingkaran mata gue perlu dihitamin lagi gak sih Gua rasa kayak kurang aja gitu Ya ampun Jessica Udah gak perlu diedit-edit lagi Muka lu udah hapas begitu Gua kayak lemes gitu gak sih Muka gue kayak kurang merona gitu Lu kenapa sih Aneh banget Gak biasanya lu insecure gini Gua cuma mau mastiin Kalo ada kurang-kurangnya bisa gua perbaikin Ini udah semuanya ya pembelut bekasnya Segini doang Ini pun harus gua kumpulin satu-satu Dari semua kos-kosan dekat sini Kok ngekas lu Gua udah capek-capek gini juga Lu cuma ongkang-ongkang kaki doang Banyak protes ya Kemarin si Mariana dapat banyak loh Si Mariana akan buat dijual tuh pembelut bekas Oh iya Berjiwa bisnis rupanya dia ya Jangan-jangan sisanya udah lu simpan ya Buat lu jual Parah lu Jess Teman sendiri di fitnah Kali aja gua benar ya kan Serah lu Jess Ini gak lu tandain Nur Tandain apanya Mana yang punya gadis, janda, atau ibu-ibu Mana gua tau itu bekasnya siapa Lukas gua cuma mengut aja Tinggal jilat doang ribet amat Lu liat ini Dari warnanya agak mencurigakan Coba gua cium Yakin gua ini punya janda Ini gak doyan gua Bekas punya cewek yang masih perawan ada gak sih? Kos-kosan situ mana ada yang perawan Bukannya belum pada nikah tuh cewek-cewek Setau gua sih Gua sering tuh nemu tuh cewek-cewek lagi di Geboy malam-malam Pas gua mangkal di situ Di kamar kosnya Ya dimana lagi? Kadang-kadang ada yang di mobil Itu kalo cowoknya punya mobil Mobil bapaknya pasti Betul amat mobil siapa? Yang penting mobil Tapi gak semua cewek kos-kosan di situ kayak gitu dong kelakuannya Ya gak semuanya kayak gitu Tapi kebanyakan kayak gitu Lu sering banget bangkal di situ Sampai tau banyak lu Ya lumayan sih Sana tuh asik Aman Orang-orang situ pada gak bisa ngaji Kalo mereka kaget ketemu gua paling cuma teriak doang Kagak ada tuh paca-paca doa Si Nur bener tuh Gua pernah tuh ke kosan situ Dua bulan yang lalu kira-kira Gua tuh mau ngintip gitu kan Ceritanya tuh cewek mau mandi gitu Mau gua bikin tersungkur dia waktu itu Lah gua liat dia masuk kamar mandi sama cowoknya Full aurat gila Terus-terus Gua shock dong Tadinya gua mau ketawa terus malah gak berdaya gitu gue Gak jadi lu kerjain Tuh cowok hot banget anjir Gak tega gue Lu tonton sampe kelar tuh Kuat lu Gak sampe dua menit anjir Langsung bubar tuh Udah Sat-sat banget gak tuh Kok jadi gini ya Kenapa? Yang kesiannya kita Jadilah enggak dong kita bisa menyantap pembalut bekas perawan Intinya dibiasain sih Ya mau gimana lagi Heran banget gue Keliatannya pada alim-alim tuh cewek Gak nyangka banget Ini kok ada kondom segala disini Mana? Ya bener Kok lu gak liat liat sih Nur? Mana gua tau gua asal mungut Najis Lain kali lu liat liat dulu dong Nur Lain kali lu aja ya yang nyari ini rongsokan Protes aja lu dari tadi Heran gue Itu kritik untuk membangun Nur Kritik tapi ngatain Ngerendahin Udah lah sur Kondomnya dibuang Nih pembalutnya dimakan Nih pembalut apa sih? Daya serapnya agak kurang Merembes gitu Kurang estetik Merusak mood gue liat modelnya Mana gua tau itu produk apa? Gak ditulis disitu Oh my god gua gak nanya lu ya Najis gue Lain kali yang udah-udah kering gini gak usah dipungut Nur Gak enak Ini semua gua pungut buru-buru Males gua lama-lama disitu Yaudah gak salah aja Sampai sini kan bisa lu sortir Ribet amat Kayak gak ikhlas lu ya Nur? Makanya jangan banyak protes Jadi senior bijak dikit kek Lu tuh dikasih tau bukannya nurut ya? Harusnya lu jadiin pembelajaran Lu enak banget ya Sok-soan nasihatin padahal ngatain Ucapan gua ini bakal lu ingat selamanya Nur Bijak amat ya tuh bibir Gua salah mungut pembalut bekas aja Bisa selebar itu ya mulut lu Ya ampun Nur Nyesel banget gua nyuruh lu Nyesel doang Besok-besok lu ya yang mungut nih sampah Sampah Sama sekali tidak menghormati makanan lu ya Bener-bener tidak dididik Ya memang gak sempat dididik gue Gua buru jadi setan Ini kok rasanya aneh banget sih Itu popok orang dewasa Uyuh